Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1, Studio Pesisir akan mempersentasikan dokumen awal RZBW P3K dengan tema kawasan industri maritim di Kecamatan Jenu dan Kecamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban. Berikut adalah anggota kelompok kami, ada Ferry NRP14, Amira NRP15, Martina NRP16, Dila NRP24, Rio NRP25, Umtaza NRP30, Aisyah NRP33, dan Reza NRP36. Berikut adalah outline yang akan kami bawakan, yaitu dari pendahuluan, profil wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, analisis, dan isu strategis. Belakang dari perencanaan kami, yaitu mengacu pada visi RTRW Kabupaten Tuban untuk pengembangan kawasan strategis ekonomi berupa kota pelabuhan dan industri di Kecamatan Jenu dan Kecamatan Tambak Boyo. Kedua kecamatan ini memiliki potensi yang berlimpah, baik dari laut maupun daratannya, yang ditunjukkan dengan beberapa kawasan industri pertambangan dan pelabuhan yang mendukung proses distribusi, serta PLTU Tanjung Awar-Awar dan Floating Storage of Loading Lepas Tantai. Jadi, tema yang sesuai untuk kawasan pantai utara Kabupaten Tuban, khususnya Kecamatan Jenu dan Kecamatan Tambak Boyo adalah industri maritim. Profil wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pertama adalah letak administratif dan geografi. Letak administratif pada wilayah yang kami akan rencanakan, diberikan menjadi dua, yaitu pada Kecamatan Jenu yang ada di sebelah kanan, kemudian pada Tambak Boyo yang ada di sebelah kanan, di sini dilihat beberapa desa-desa yang menempati wilayah yang kami rencanakan, di mana batas administratifnya sendiri, batas timur dibatasi oleh Kecamatan Tuban, dan bagian selatan oleh Kecamatan Merak Ura dan Kecamatan Gere, kemudian pada bagian baratnya, itu dibatasi oleh Kecamatan Bancar, dan juga Kecamatan Tambak Boyo juga. Sedangkan bagian utaranya, itu dibatasi oleh zona ekonomi eksklusif. Kondisi fisik darat. Pada kawasan kami, terdapat tiga jenis substrat laut yang berbeda, sebagian kecil lumpur, sebagian kecil lumpur kerikilan, dan sebagian besar pasar lanawan. Nantinya, jenis substrat ini bisa menjadi input untuk pemataan kawasan perikanan. Pada kawasan kami, terdapat sebagian besar formasi alufium, dan sebagian kecil formasi paciran. Jenis tanahnya, sebagian besar merupakan mediteran, lalu disusul litosol, dan regosol. Dan juga terdapat sebagian kecil glumosol di tengah-tengahnya, dan sebagian sangat kecil, yaitu alufial. Nanti, data jenis tanah ini bisa menjadi input untuk analisis kemampuan lahan, dan juga analisis kebencanaan. Hidrogeologi, pada kawasan kami, sebagian besar merupakan aquifer dengan aliran melalui ruang dan butir. Dan juga terdapat pula air tanah pada celahan, dekahan dan seluruh, dan juga sebagian kecil merupakan celah atau sarang. Lalu, kita bisa juga lihat bahwa pada peta ini terdapat data tingkat intrusi air laut, di mana sebagian besar pada kawasan kami terjadi penyusupan air laut kecil, dan sebagiannya lagi, terdapat pula penyusupan air laut sedang. Nantinya, data-data ini bisa dijadikan input untuk analisis kebencanaan. Sebagian besar kawasan kami memiliki kelerengan datar, yaitu 0-7%, dengan topografi 0-90 dpl, dan klimatologi, dengan jumlah yaitu 114-1726 mm per tahun, dengan rata-rata 116 mm per hari. Sebagiannya mengenai kondisi fisik laut di layar perencanaan. Yang pertama, yaitu kedalaman laut atau batimetri, yang berguna untuk menentukan beberapa jenis pemanfaatan ruang laut yang sesuai. Nah, berikut merupakan peta batimetri wilayah perencanaan kami, yang dimana nilainya berkisar antara 2-25 meter, yang dapat dikatakan sesuai untuk semua jenis pemanfaatan ruang di tabel sebelumnya, namun kurang sesuai untuk budidaya rumput laut. Yang kedua adalah arus pasang surut, yang dimana kecepatan arusnya juga memiliki pengaruh dalam penentuan jenis pemanfaatan ruang laut. Arus pasang surut ini bagian jadi dua, yang pertama adalah arus surut menuju pasang dalam 4 musim, yang dimana pada arus surut menuju pasang ini, arus bergerak ke arah barat dan barat laut dengan kecepatan arus maksimal 25 cm per detik. Sedangkan, untuk arus pasang menuju surut, arus bergerak ke arah timur dan tenggara dengan kecepatan maksimal 25 cm per detik. Jadi, kecepatan rata-rata pada wilayah perencanaan adalah 5-25 cm per detik, sehingga dapat dikatakan sesuai untuk semua jenis pemanfaatan ruang laut sebelumnya, namun kurang sesuai untuk pertambangan pasir laut. Aspek ketiga adalah konsentrasi oksigen terlarut yang mempengaruhi kualitas air sehingga mempengaruhi habitat organisme laut. Nah, berikut tabel kesesuaian parameter untuk beberapa jenis manfaatan ruangnya. Nah, di wilayah perencanaan kami, nilai DO-nya berkisar antara 10-10,5 mg per meter kubik, sehingga sesuai untuk zona penangkapan ikan, budidaya air payau, tambak udang, tambak bandeng, dan ikan dengan KJA atau keramba jaring apung, namun kurang sesuai untuk budidaya kerang hijau, tiramut tiara, dan rumput laut. Aspek keempat adalah kecerahan yang juga mempengaruhi kualitas air laut sehingga mempengaruhi organisme laut dan beberapa jenis pemanfaatan ruang wisata. Nah, kecerahan di wilayah perencanaan kami berkisar antara 2-6, jadi sesuai untuk semua organisme laut, namun kurang sesuai untuk wisata snorkeling dan wisata selang. Aspek selanjutnya adalah gelombang yang dibagi dalam 4 musim yang dimana tinggi gelombang ini juga memiliki pengaruh untuk beberapa jenis pemanfaatan ruang laut. Tinggi gelombang maksimal pada wilayah perencanaan kami adalah 0,7 meter yang terjadi pada musim barat untuk musim peralian 1 0,5 meter, musim peralian 2 dan musim timur 0,4 meter. Jadi wilayah kami dapat dikatakan sesuai untuk penangkapan ikan, berdaya rumput laut, lokasi pelabuhan, dan pertambangan pasir laut ditinggalkan dari tinggi gelombangnya. Kemudian adalah derajat keasaman atau pH yang mempengaruhi habitat beberapa organisme laut. Jadi nilai pH pada wilayah kami adalah 6-9 sehingga dapat dikatakan sesuai untuk semua jenis ikan dan biota laut di tata sebelumnya. Kemudian adalah salinitas yang merupakan faktor yang membatasi kehidupan organisme dan mengontrol pertumbuhan, reproduksi, dan distribusinya. Nilai salinitas pada wilayah perencanaan kami berkisar pada nilai 29, 30, 31, dan 32 sehingga dapat dikatakan sesuai untuk budidaya semua jenis biota laut di tabel sebelumnya. Selanjutnya adalah sebaran klorofil di mana apabila sebaran klorofil melimpah maka produktivitas primer biota lautnya juga tinggi. Nah pada wilayah perencanaan ini paling tinggi adalah 5 mg per meter kubik yang terjadi pada bulan Mei. Analisis ini dilakukan melalui analisis citra aqua modis. Nah berikut merupakan peta-peta sebaran klorofil mulai bulan Januari hingga bulan Desember. Selanjutnya suhu perairan yang memiliki pengaruh penting dalam menentukan beberapa jenis pemanfaatan ruang laut dan area tangkapan ikan nelayan yang berbeda-beda tiap bulannya. Pada wilayah perencanaan suhu rata-rata paling tinggi adalah 30 derajat Celcius yang terjadi pada bulan Februari dan November dan paling rendah adalah 27 derajat Celcius yang terjadi pada bulan Agustus. Analisis ini didapat dari analisis citra aqua modis. Berikut merupakan peta suhu perairan pada wilayah perencanaan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Risiko Bencana Risiko Bencana Yang pertama disini ada kondisi risiko bencana berdasarkan dokumen RSVP 3K Provinsi Jawa Timur sendiri wilayah pesisir dan melopok kecil Jawa Timur memiliki risiko bencana di beberapa titik yakni ada bencana banjir, angin gencang, omang pasang atau badai, kembang bumi, dan juga tsunami. Namun khusus untuk wilayah studi kami di Kabupaten Doban tepatnya di Kecamatan Jendut dan Nambah Moyo berdasarkan hasil studi literatur kredit data BNPB maupun BBBD dan juga wawancara kepada masyarakat hanya sedikit saja reward kebencanaan yang terjadi dalam wilayah studi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Warna setempat juga menyatakan bahwa fenomena alam yang umumnya sering terjadi hanyalah berupa gelombang masang atau gelombang ekstrim dan juga abrasi. Nah selanjutnya disini ada bencana gelombang ekstrim dan abrasi menurut data dari RSVP 3K Jawa Timur tahun 2017 Kabupaten Doban sendiri terdapat beberapa kawasan yang rawan akan gelombang pasang yang meliputi wilayah yang ada di wilayah perjanan kami yakni Kecamatan Jendut dan juga Tambah Moyo dan jika menurut data dari BBBD Kabupaten Doban wilayah studi kami masuk ke dalam wilayah yang rentan akan terjadinya gelombang pasang namun tingkat resikonya terlalu sedang dan sebagian kecil juga beresiko rendah jadi tidak terlalu berbahaya. Namun ini ada jumlah kejadian menurut data dari BBBD Kabupaten Doban dan dijelaskan bahwa ada sekitar 7 kejadian dalam 2 waktu 3 tahun dimana di Kecamatan Jendut ada satu kejadian abrasi yang mengakibatkan tanaman mangrove yang di dekat Pelabuhan Semen Indonesia terkikis panjang kurang lebih 30 meter dan 6 bencana lainnya merupakan gelombang ekstrim yang ada di Kecamatan Tambah Moyo yang menyebabkan kerbenciwa orang hilang maupun luka-luka dan juga perahu nelayan yang rusak namun hal itu sudah diatasi menurut dari data BBBD Kabupaten Toban sendiri Selain ini ada infrastruktur bencana terkait gelombang ekstrim dan abrasi pada saat ini kondisi asistinya hanya ada kawasan mangrove senter Toban di Kecamatan Jendut dengan luas wilayah kurang lebih 56 meter dan dikelola oleh yayasan sedangkan untuk beberapa wilayah lain yang ada di sisir hal membangun tembok pemencah gelombang atau biasa disebut beranjang secara mandiri melalui sebuah masyarakat di sini ada contoh gambarnya di sebelah kanan di mana itu ada di TPI gelombang gede yang ada di Kecamatan Tambah Moyo dan analisa infrastruktur nah pada di wilayah perencanaan sendiri itu terdapat sarana pendidikan mulai dari cincang SD, SMP, hingga SMA ini merupakan peta persebaran SD, SMP, maupun SMA di wilayah perencanaan kemudian terdapat sarana peribadatan di mana pada wilayah perencanaan itu terdapat sarana peribadatan berupa masjid dan juga gereja ini merupakan peta persebaran fasilitas masjid dan juga peta persebaran fasilitas gereja di wilayah perencanaan kemudian ada sarana kesehatan di mana pada wilayah perencanaan itu terdapat sarana kesehatan berupa pesandu, apotik, puskesmas serta puskesmas pembantu nah ini merupakan peta persebaran fasilitas puskesmas dan apotik serta ini merupakan peta persebaran fakultas pasyandu di wilayah perencanaan yaitu kecamatan jenuh dan tambak boyo di mana pada kecamatan jenuh itu lebih mendominasi fakultas pasyandunya kemudian terdapat pelabuhan khusus di wilayah perencanaan di mana terdapat 4 buah bisa dilihat sendiri di peta persebaran pelabuhan khusus di wilayah perencanaan nah pelabuhan khusus ini itu di wilayah perencanaan itu ada pelabuhan khusus Semen Indonesia Tuban, pelabuhan Solusi Bangun Indonesia pelabuhan PLTU Tanjung Awar-Awar dan pelabuhan PT Pasifik MetroCermical Indotama kemudian juga ada FFO dan TTUBBM jenuh Tuban di mana FFO ini merupakan Floating Storage of Loading dan juga TTU ini adalah terminal balan bakar minyak di Tuban di mana ini merupakan infrastruktur lepas pantai milik PT Patay Minak Resnero yang dioperasikan mulai Desember 2009 nah terminal ini sendiri itu memiliki luas 49 hektare dan berkapasitas 35.000 KL yang merupakan supplier pasokan BBM untuk Jawa Timur dan juga BBM Nasional fasilitas yang di terminal sendiri ini itu terdapat SPM atau single point moring yang berjumlah 2 di mana SPM ini memiliki kapasitas yang berbeda-beda serta terdapat moring hauser dan belitambat pada SPM yang diunakan untuk kapal bertambat kemudian terdapat rambu suar dan menara suar di mana di wilayah perencanaan itu terdapat 5 rambu suar yaitu 3 tersebar di PLTU tanjung awar-awar dan 2 itu ada di Sermen Indonesia serta 1 menara suar yang ada di ujung tanjung awar-awar kecamatan Jemung lalu ada alur pipa dan kabel bawah laut sebenarnya di wilayah perencanaan sendiri itu tidak ada alur pipa dan kabel bawah laut karena masalah kewawancara perusahaan-perusahaan industri yang ada di wilayah perencanaan itu membangun saluran pipa darat untuk menyalurkan bahan produksinya maupun hasilnya namun terdapat rencana pengembangan pipa dan kabel bawah laut yaitu meliputi pengembangan pipa minyak dan gas sebagai pendukung kegiatan kilang BBM dan Petrokinia Pertemina Rosnev di Kabupaten Tuban atau dikenal sebagai New Grassroot Refinery kemudian untuk saluran pemakaian ikan sendiri itu ada TPI Gelondong Gede TPI sendiri ini itu terletak di Kecamatan Tambak Boyo, Desa Gelondong Gede dengan jumlah pelalangan tahun 2019 itu 2000 ton dan luas TPI-nya itu 300 meter persegi kemudian saluran pemakaian ikan yang kedua itu terdapat pasar dimana oleh wilayah pencarian sendiri ini dibagi dua itu ada pasar ikan dan pasar tradisional pasar ikan sendiri itu terletak di bersamaan dengan TPI-nya yaitu pasar ikan gelondong gede sedangkan pasar tradisional itu terletak di pasar Tambak Boyo dan pasar Merkawang kemudian di wilayah pencarian sendiri itu juga ada PLTU Tajong Awar-Awar atau Pembangkit Leceka Gawap yang mampu memproduksi listrik sebesar 2x350 MW dan bertugas mensuplai aliran listrik di wilayah Jawa Bali nah PLTU ini itu dilengkapi oleh fasilitas jeti, pre-porter, revendment, dan kolam labuh ini merupakan peta letak atau lokasi PLTU Tanjung Awar-Awar kemudian untuk sarana industri pengelolaan ikan itu ada industri pengelolaan ikan sendiri dimana pada wilayah pencarian terdapat 8 industri pengelolaan ikan dengan masing-masing bahan baku perikanan dan produksi ton per tahun yang tertera di tabel ini merupakan peta persebaran industri pengelolaan ikan di wilayah pencarian kemudian tidak lupa juga industri pengelolaan ikan ini memiliki code storage masing-masing industri untuk menyimpan hasil olahan perikanannya nah kemudian untuk pasangan sendiri itu terdapat jaringan jalan nah jaringan jalan di wilayah pencarian sendiri itu adalah jalan RTD Primer dan terlalu jalan raya Tanturat dengan lebar jalan 12 meter jalan raya Merak-Urak-Jenu sebagai kolektor sekunder dengan lebar jalan 5 jalan raya Gelondong maaf ini harusnya lokal sekunder jalan raya Gelondong itu kolektor sekunder benar dengan lebar jalan 6 meter dan jalan raya Kalipang raya Desa Remen ke logo Alang-Alang itu perwakilan dari lokal sekunder dengan lebar jalan itu 4 meter ini merupakan peta jaringan jalan di wilayah pencarian untuk menjalankan air bersih sendiri itu di wilayah pencarian ini sudah teradanya air bersih di jalan-jalan utama setelah beberapa desa namun memang beberapa keluruan dan desa itu belum teradanya air bersih itu berdasarkan hasil wawancara bersama warga kemudian ada jaringan telekomunikasi dimana wilayah pencarian ini dimiliki 6 menara BTS yang tersebar di masing-masing kecamatan serta ini yang hijau itu adalah jaring telekomunikasi di wilayah pencarian kemudian jaringan listrik dimana di wilayah pencarian ini dialiri oleh PLN dengan jenis SUTEP dan SUTT saya dilihat sendiri di peta bahwa sudah teraliri listrik di jalan-jalan utama terutama sama kuran-kurahan dan juga desa daerah namun memang ada beberapa desa dan kurahan yang belum terkali oleh listrik kondisi sosial demografi yang pertama kependudukan tren jumlah penduduk kecepatan tambak boyo dan tren jumlah penduduk kecepatan jenuh tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yang pertama dari gambar tersebut dari gambar grafik kecepatan tambak boyo mengalami kenaikan jumlah penduduk pada tahun 2014 sampai 2016 dan mengalami penurunan pada tahun 2017 lalu kembali mengalami penambahan jumlah penduduk pada tahun 2018 lalu di kecepatan jenuh jumlah penduduk paling tinggi dipunjukkan pada tahun 2016 yaitu sebesar 58,297 jiwa dan jumlah penduduk paling rendah pada tahun 2017 yaitu sebesar 56,768 komisisi penduduk kecepatan tambak boyo yang memiliki jumlah nelayan sebesar 2.123 jiwa serta kelurahan papian yang menunjukkan jumlah paling banyak sebesar 531 jiwa lalu di kecepatan jenuh jumlah nelayan sebesar 1.378 jiwa dan pelurahan socorrojo memiliki jumlah terbanyak yaitu 486 jiwa nah pada kondisi lapangan memang di kecepatan jenuh mata pencarian utama bukan sebagai nelayan tetapi sebagai petani nelayan dan kecepatan melaut hanya pekerjaan sampingan mereka dan sebagian hasil tangkapan tidak dijual melainkan untuk dikonsumsi pribadi lalu jumlah penduduk menurut jenis kelamin pada kecepatan tambak boyo dan kecepatan jenuh komisisi penduduk di kecepatan jenuh menurut jenis kelamin lebih banyak penduduk perempuan dibandingkan penduduk lagi-lagi yaitu Desa Rawasan, Wadung, Kaliuntur, dan Beji karena angka seks rasio lebih dari 100 pada kecepatan tambak boyo pada tahun 2018 jumlah penduduk lagi-lagi lebih banyak daripada penduduk perempuan yaitu laki-laki sebesar 22.201 lalu penduduk perempuan 21.895 jiwa lalu jumlah penduduk menurut kelompok umur kecepatan tambak boyo tahun 2018 dan kecepatan jenuh pada kecepatan jenuh menurut kelompok umur dari estimasi rekis-rekis penduduk tahun 2018 menunjukkan presentasi penduduk usia produktif 20-59 tahun sebesar 58,65% usia balita maupun usia sekolah 0-9 tahun sebesar 29,49% dan usia tua atau manula sebesar 11,86% lalu pada kecepatan tambak boyo menurut kelompok umur dari data tabel di atas usia 40-44 menunjukkan jumlah yang tinggi yaitu sebesar 3.472 jiwa dan terendah pada usia 70-74 yaitu sebesar 745 jiwa jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan pada kecepatan tambak boyo dan kecepatan jenuh yaitu berdasarkan data tabel dan grafik kecepatan tambak boyo pada kecepatan jenuh diketahui bahwa jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan sekolah dasar SD lebih tinggi pada kecepatan tambak boyo sebesar 16,023 jiwa dan pada kecepatan jenuh memiliki presentasi 55% lalu jumlah penduduk menurut agama yang dianut pada kecepatan jenuh memiliki pengendut agama jenuh terbanyak sebesar 500 gaya 57,460 jiwa dan pada kecepatan tambak boyo memiliki pengendut agama yang terkecil yaitu hanya 1 jiwa lalu kondisi budaya modal sosial kita kelompok kami melakukan wawancara kepada 100 responden guna mengetahui kelompok yang masih aktif masih ada dan jenis-jenis kotong royong yang ada di wilayah studi lalu masuk pada kondisi ekonomi yang pertama pekerjaan distribusi responden berdasarkan pekerjaan dapat 25% pekerjaan responden di wilayah studi adalah sepakai pemilik perahu mayoritas pekerjaan responden adalah pemilik perahu atau kapal buruh tani merupakan pekerjaan mayoritas kedua setelah pemilik perahu atau kapal UMK Kabupaten Tupan tahun 2019 yaitu Rp2.333.000 lalu distribusi responden berdasarkan penghasilan per bulan yaitu yang terbanyak adalah Rp2.500.000 banyak 26% lalu hasil tangkapan masyarakat melayan di wilayah studi dan penghasilan masyarakat layan dalam sekalim laut yaitu hasil tangkapan sebesar 51-100 kg dan penghasilan masyarakat melayan yaitu kurang dari Rp250.000 sebanyak 45% lalu lamanya melaut masyarakat melayan di wilayah studi yaitu sebesar 96% hanya sehari lalu pengeluaran sekalim laut masyarakat melayan sebanyak Rp250.000 sebanyak 92% lalu penjualan hasil tangkapan masyarakat melayan dijual kepada tangkulak sebesar 95% lalu kondisi budaya modal sosial kita kelompok kami melakukan wawancara kepada 100 responden guna mengetahui kelompok yang masih aktif masih ada dan jenis-jenis kotong royong yang ada di wilayah studi lalu masuk pada kondisi ekonomi dan pertama pekerjaan distribusi responden berdasarkan pekerjaan terdapat 25% pekerjaan untuk fakta penggunaan lahan sendiri di wilayah perencanaan dibedakan menjadi dua penggunaan lahan pertama ada pola pemanfaatan ruang garat bisa dilihat beberapa jenis penggunaan lahan pada wilayah perencanaan kami terdapat wilayah kawasan permukiman kemudian industri dan perdagangan kemudian zona PLTU persawahan tambak perkebunan rawa hutan produksi sungai pertambangan dan luas total yaitu 11.745 hektare dimana jenis penggunaan lahan yang mendominasi itu terdapat pada lahan persawahan dengan luas 5.202,45 hektare dengan presentasi 44,29% kemudian diikuti oleh perkebunan dengan presentasi 16,69% dengan luas 2.312 hektare begitu pula lahan jenis penggunaan lahan lainnya sedangkan pada pula pemanfaatan ruang laut dibedakan menjadi beberapa jenis zona yang pertama ada zona pelabuhan pada zona pelabuhan dibedakan menjadi 2 jenis pelabuhan yang pertama ada pelabuhan khusus yaitu pelabuhan yang melayani kegiatan industri atau seperti transfer bahan baku seperti itu kemudian terdapat pelabuhan pelelangan ikan atau yang biasa dikenal dengan tempat pelelangan ikan TPI yang pada hal ini adalah TPI gelondong gede selanjutnya terdapat alur pelayaran dimana alur pelayaran dibedakan menjadi 2 yang pertama adalah alur kapal nelayan dan juga alur kapal tongkang dan kargo dimana pada alur kapal nelayan ini adalah alur kapal para nelayan yang digunakan untuk menuju zona fishing ground tradisional atau melakukan kegiatan penangkapan ikannya kemudian pada alur kapal tongkang dan kargo sendiri ini tadi dimana alur kapal ini adalah alur kapal yang menghubungkan pelabuhan khusus tadi jadi kayak alur pengiriman barangnya dimana pada wilayah perencanaan terdapat 4 alur kapal sesuai 4 pelabuhan khususnya tadi yang pertama ada alur kapal untuk dari bagian kiri ada alur kapal untuk PT Semen satu solusi bangun Indonesia kemudian ke PT Semen Indonesia kemudian terdapat alur pelayaran alur pelayaran kapal tongkang dan kargo dari PT Petrokemikal kemudian yang terakhir alur pelayaran kapal barang dan kargo dari PLTU Tanjung Awar-Awar selanjutnya terdapat navigasi pelayaran ada beberapa titik navigasi pelayaran yang diberhasilkan menjadi dua yaitu menara dan juga rambu dimana menara suar hanya terdapat satu yaitu pada Kecamatan Tabak Boyo kemudian rambu suar ada terdapat 5 rambu suar dimana rambu suar ini melayani kegiatan industri tadi dimana terdapat 2 rambu suar di sekitar semen Indonesia kemudian 3 rambu suar pada PLTU Tanjung Awar-Awar dan selanjutnya terdapat zona fishing ground tradisional maaf pada legendanya masih ada sedikit kesalahan jadi untuk fishing ground tradisional didapatkan dari existing data RTRW Kabupaten Tuban dimana terdapat zona fishing ground yang cukup luas di wilayah perancangan kami dimana fishing ground ini nantinya didominasi oleh ikan pelagis dan ikan yang bersal sumber gaya hayati yang pertama yaitu mangrove dimana mangrove di wilayah perencanaan luasnya 4,74 hektare dengan 0,72 hektare kerapatan sudan dan 1,23 hektare kerapatan tinggi mangrove yang ada di wilayah perencanaan jenisnya yaitu mangrove asosiasi atau mangrove buatan lokasinya yaitu di mangrove senter Tuban yang terletak di jalan raya Tuban Semarang kilometer 9 penyamatan jenuh kebuatan berikut adalah persebaran mangrove yang kedua yaitu terumbu karang luasnya 1,45 hektare dengan kondisi di kecamatan Tambaboyo rusak tutupan karangnya kurang dari 25% sedangkan di desa Mentoso kecamatan jenuh adalah karang buatan hasil rehabilitasi untuk jenisnya yaitu soft coral atau karang luna kerusakan ini disebabkan oleh pembangunan pelabuhan dan industri yang mana dari pihak industri sendiri telah mengkompensasi dalam bentuk karang buatan yang diletakkan di desa Mentoso kecamatan jenuh berikut adalah persebaran dari terumbu karang yang ketiga yaitu cemara laut atau cemara udang persebarannya yaitu di desa Sugihwaras tepatnya di pantai cemara lalu di pantai pasir putih di desa remen lalu ada di area industri peta semen Indonesia di desa gelondong gede dan juga di desa gadung kecamatan tamaboyok berikut adalah persebaran selanjutnya ada perikanan tangkap dari tujuh jenis ikan pelagis yang sering didapatkan oleh nelayan ternyata tangkapan yang paling dominan yaitu adalah ikan selar pomo dengan hasil 243,6 ton dalam tahun 2019 dengan harga 35 ribu per kilogramnya berikut adalah peta zona perikanan tangkap pelagis berdasarkan hasil wawancara dengan nelayan dari tujuh jenis kelompok ikan demersal yang ada ternyata ikan kuniran menjadi hasil tangkapan yang terbesar yaitu 458,47 ton dengan harga 30 ribu per kilogramnya berikut adalah peta zona perikanan tangkap demersal berdasarkan hasil wawancara nelayan kemudian ada biota lainnya untuk biota lainnya ada empat jenis yang mana paling dominan adalah rajungan sebesar 580 ton dengan harga 90 ribu per kilogramnya hal ini mengingat kabupaten Zuban juga memiliki komoditas dikanan utama yaitu rajungan kemudian ada kapal tangkapan ikan di kecamatan Tambaboyo sendiri yang paling dominan yaitu adalah kapal dengan kapasitas kurang dari 3 ground stone sedangkan di kecamatan Jenuh yang paling dominan adalah kapal dengan ukuran 3 hingga 5 ground stone untuk alat tangkap ikan sendiri di kecamatan Tambaboyo yang paling dominan digunakan adalah cantrang sedangkan di kecamatan Jenuh yang paling banyak digunakan adalah payang dimana keduanya baik cantrang maupun payang merupakan alat tangkap katarik selanjutnya ada perikanan budidaya untuk kecamatan Jenuh sendiri ada kolam lele dan tambak udang windu dimana hasil dari lele sendiri 1361,16 ton sedangkan udang windu 15,08 ton namun di tambak Boya sendiri hanya ada kolam lele dengan hasil sebesar 504,45 ton berikut adalah visualisasi dari kolam budidaya lele dan tambak budidaya udang windu berikut adalah peta zona perikanan budidaya yang didapat dari pemanfaatan ruang existing berikutnya ada deskripsi kegiatan pemanfaatan untuk sumber daya ikan sendiri ada kegiatan perikanan tangkap yang mana penduduk pesisir kecamatan Jenuh dan kecamatan tambak duwayo ini dominan bekerja sebagai nelayan kegiatan melautnya dilakukan setiap hari untuk keberangkatannya sekitar pukul 3 hingga setengah 5 pagi kemudian akan kembali lagi ke darat sekitar pukul 10 hingga 12 siang dan hasil tangkapannya akan langsung disalurkan ke TPI Glondong Gede nah kemudian untuk hasil tangkapannya berupa 7 jenis ikan dan lagi 7 jenis ikan dan mesal dan 4 jenis biota lain yang sudah saya sebutkan tadi di fakta untuk kegiatan perikanan bulidaya sendiri yaitu ada kolam lele dan tambak udang yang mana lele menjadi hasil yang terbesar atau dominan di kecamatan Jenuh maupun kecamatan tambak boyo untuk deskripsi kemanfaatan ruang laut sendiri itu ada alur laut di mana alur pelayaran lambuan pada kewatan tuban sendiri itu merupakan alur pelayaran khusus karena di tuban sendiri banyak sekali kegiatan industri sehingga alur pelayarannya merupakan alur pelayaran khusus nah alur pelayaran sendiri ini merupakan fungsi untuk memberi jalan kepada kapal dalam memasuki wilayah pelabuan dengan aman dan mudah kegiatan setelah berhadir sendiri tuban ini menyimpan banyak sekali potensi wisata yang patut untuk dikembangkan mulai dari pantai goa air terjun wisata religi dan masih banyak lagi nah untuk kegiatan pencana sendiri terdapat banyak sekali pantai seperti pantai pasir putih pantai cemara pantai stockpil pantai surinda pantai sok reju dan juga pantai melangwe mentosong juga ada hutan mangrove center di mana sebagai kegiatan konservasi lalu deskripsi kegiatan konservasi kegiatan konservasi di maurus sender tuban terletak di jalan raya tuban semarang kilometer 9 di kecamatan jenuh kabupaten tuban untuk kegiatan utamanya yaitu konservasi dan pemibitan perikanan peternakan pemberdayaan masyarakat ekogrin sekolah adiliyata dan kelompok usaha bersama sumber daya non hayati pada kawasan kami kita bisa lihat pada peta ini bahwa sebagian besar memiliki potensi migas dan sebagian kecil memiliki potensi pertambangan mineral dan batuan nah peta ini sangat penting karena hal ini membuktikan bahwa pada kawasan kami memiliki potensi-potensi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk ekspor ataupun diangkut ke kapal dan sebagaimana yang kalian tahu bahwa pada kawasan kami kami memang ingin lebih detail dan memfokuskan kepada industri maritim analisis analisis geomorfologi kemampuan lahan pada kawasan kami sebagian besar merupakan pengembangan sedang dan sebagian kecil yaitu sangat rendah dan yang paling kecil terdapat pula kemampuan agat untuk yang sangat rendah itu terdapat sebagian besar di dekat kecamatan Tuban dengan arahan pengembangan itu lebih ke kawasan lindung untuk fungsi serapan air atau kawasan hutan hijau dimana yang bolehnya itu seperti hutan lindung kawasan cagar alam dan sebuah kamar dan bersyaratnya seperti hutan produksi tetap dan untuk pariwisata sebagian besar pada kawasan kami yaitu pengembangan sedang lebih bervariasi pengembangannya yaitu bisa juga bahkan industri skala menengah dan juga bisa dilakukan peruntukan khusus seperti gadu induk PDAM militer dan hankam untuk kemampuan pengembangan agak tinggi yaitu terdapat sebagian kecil pada kawasan tersebut dimana bisa dijadikan juga kawasan perumahan dengan keberatan tinggi dan juga kawasan industri hingga salah skala menengah melihat bahwa sebagian besar pada kawasan kami memang seiring waktu dan seiring kekembangannya terjadi reklamasi dan di beberapa titik terjadi abrasi untuk analisis oseanografi adalah sebagai berikut pertama adalah analisis kesesuaian perairan untuk penangkapan ikan yang memunculkan 12 peta yang berbeda tiap-tiap bulannya mengacu pada pedoman teknis penyusunan RJDP 3K berikut merupakan berikut merupakan peta kesesuaian perairan untuk penangkapan ikan selama 12 bulan dimana habitat ikan paling banyak ditemukan pada bulan Februari Maret April Mei Oktober dan November sedangkan untuk bulan Juli Agustus dan September ini cenderung tidak ditemukan pada wilayah perencanaan kedua adalah analisis kesesuaian perairan untuk budidaya tambak udang mengacu pada pedoman teknis penyusunan RJDP 3K hasilnya pada wilayah perencanaan kami ini memiliki kesesuaian sedang untuk budidaya tambak udang jadi ada potensi untuk pengembangan budidaya tambak udang ketiga adalah analisis kesesuaian perairan untuk budidaya tambak bandeng yang kriteriannya hampir sama dengan tambak udang sebelumnya hanya berbeda pada tingkatan suhu sedangnya saja jadi bandeng ini juga memiliki potensi untuk dikembangkan di wilayah perencanaan analisis keempat adalah kesesuaian perairan untuk budidaya ikan dengan keramba jaring apung mengacu pada pedoman teknis RJDP 3K dimana hasilnya wilayah kami tidak sesuai untuk budidaya ikan tersebut karena nilai oksigen terlarutnya melebihi dari keteria kesesuaian yang telah ditentukan analisis kelima adalah analisis perairan untuk budidaya kerang hijau yang hasilnya adalah memiliki kesesuaian baik yang dimana memiliki potensi untuk dikembangkan di wilayah perencanaan analisis keenam adalah analisis kesesuaian perairan untuk budidaya tiram mutiara yang dimana hasilnya wilayah perencanaan kami tidak sesuai untuk budidaya tiram mutiara ini karena nilai oksigen terlarutnya melebihi dari kriteria kesesuaian yaitu 2-8 selanjutnya adalah analisis untuk budidaya perumput laut yang hasilnya juga tidak sesuai karena nilai oksigen juga yang melebihi dari kriteria kesesuaian yaitu 3-8 selanjutnya kriteria kesesuaian untuk wisata berperahu jet ski dan banana boat dimana pada wilayah perencanaan kami memiliki kesesuaian yang baik sehingga berpotensi untuk dikembangkan wisata berperahu jet ski dan banana boat namun untuk wisata lainnya seperti snorkeling dan wisata selam tidak sesuai karena kecerahannya tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan analisis kesesuaian ekowisata mangrove yang mana setelah dihitung ikawai dari mangrove center ini sendiri sebesar 72% yang artinya sesuai untuk dijadikan kegiatan ekowisata untuk objek dan daya tarik wisata sendiri kita bisa bedakan menjadi tiga yaitu what to do what to buy dan what to see untuk what to do bisa berjalan-jalan di sekitar kawasan mangrove lalu bisa bermain playground bermain e-tv dan berfoto untuk what to buy bisa membeli bibit tanaman olahan buah mangrove maupun makanan olahan khas teban lalu untuk what to see bisa melihat kawasan ekowisata mangrove dan kebun tanaman hias mangrove untuk komponen pendukung aksesibilitasnya termasuk mudah karena di pinggir jalan yang mana untuk usaha makanan dan minuman ini dikelola oleh masyarakat sekitar sedangkan jasa pendukung lainnya yaitu pusat informasi dan pusat usaha bibit tanaman berikut adalah bisnis model kanvas dari kegiatan ekowisata mangrove lalu yang ketiga ada analisis kesesuaian konservasi mangrove hasilnya adalah 48% indeks kesesuaian kawasan ini berarti bahwa kawasan konservasi mangrove di kecamatan jenuh sesuai bersyarat yang mana ada beberapa komponen yang tidak ada dalam konservasi mangrove ini misalnya bird watching fishing dan juga canyon and booting sedangkan untuk mangrove educational tour and trekking serta mangrove tree plantation or adoption ini hanya jika membuat janji temu dengan pengelola lalu ada analisis kesesuaian ekowisata terumbu karang yang mana hasilnya yaitu 24% sehingga ikaw ini menandakan bahwa kondisi terumbu karang di sana tidak sesuai untuk kegiatan ekowisata yang mana tutupan terumbu karang kurang dari 20% artinya rusak lalu untuk analisis selanjutnya yaitu analisis kesesuaian rehabilitasi terumbu karang yang mana ikat 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 yaitu 88% yang berarti bahwa kondisi terumbu karang di kecamatan jenuh dan kecamatan tambah boyo sangat sesuai untuk dilakukan rehabilitasi untuk metode yang dilakukan yaitu dengan menggunakan transplantasi karang dan juga karang buatan seperti yang telah dilakukan oleh industri di pesisir desa Mentoso kecamatan jenuh untuk metode biorog tidak cocok karena melibatkan jaringan listrik bawah laut yang mana pada kawasan tersebut banyak difungsikan sebagai lokasi penangkapan ikan selanjutnya yaitu adalah analisis sumber daya ikan berdasarkan hasil oceanografi diketahui bahwa suhu yang ada di perairan kecamatan jenuh maupun kecamatan tambah boyo ini sebesar 27 derajat hingga 31 derajat sedangkan tingkat salinitasnya berkita antara 29 hingga 32 persen dan berdasarkan hasil analisis geomorfologi ternyata substrat di kecamatan jenuh maupun kecamatan tambah boyo ini berupa lumpur kerikilan dan pasir lanawan berdasarkan hasil analisis kesulitan habitat perikanan dari kelompok pelagi sendiri dari 7 jenis ikan yang ada ternyata hanya 4 jenis ikan yang sesuai dengan suhu salinitas dan substrat yang ada di perairan kecamatan jenuh dan kecamatan tambah boyo 4 jenis ini yaitu adalah ikan petek ikan selarkomo dan ikan tembang berikut adalah peta kesesuaian habitat kelompok ikan pelagi sedangkan untuk kelompok ikan demersal dari 7 jenis yang ada hanya ada 5 jenis yang sesuai dengan suhu salinitas dan substrat perairan kecamatan jenuh dan tambah boyo yaitu ada ikan manyu ikan kuniran ikan layur ikan bawal hitam dan ikan kerabu lumpur berikut adalah peta analisis kesesuaian habitat kelompok ikan demersal untuk biota lainnya dari 4 jenis yang ada 3 diantaranya yaitu udang putih cumi dan rajungan memiliki suhu salinitas dan substrat yang sesuai sedangkan untuk kepiti salinitasnya kurang sesuai namun kepiti tetap dapat hidup di perairan jenuh dan tambah boyo namun hadil tangkapannya kurang optimal berikut adalah peta analisis kesesuaian habitat dari biota lain selanjutnya analisis kondisi perikanan tangkap yang dapat dilihat dari tingkat eksploitasinya untuk kelompok ikan pelagi sendiri jadi jenis 4 ikan yang sudah sesuai dengan suhu salinitas dan substrat perairan kecamatan jenuh dan kecamatan tambah boyo hanya ada 2 jenis ikan yang memiliki tingkat eksploitasi kurang dari 50% yaitu ikan belanga dan ikan pelar sedangkan dari kelompok ikan demersal sendiri dari 5 jenis yang sesuai habitatnya yaitu hanya ada 4 yang memiliki tingkat eksploitasi yaitu ada ikan manyu ikan kuniran ikan bawal dan ikan kerapu lumpur untuk biota lain sendiri ada 2 jenis yang tingkat eksploitasinya di bawah 50% yaitu ada cumi-cumi dan kepiting dimana ini nanti dapat dikembangkan lagi hasil tangkapannya berikut adalah diagram penanganan dari overfishing atau overexploitasi dengan menggunakan MCS yaitu monitoring control dan surveillance yang bekerjasama dengan seluruh pihak mulai dari intansi maupun masyarakat untuk penanganan overfishing sendiri selanjutnya ada analisis kapal dan alat perikanan tangkap dari kelompok ikan pelagi sendiri jenis kapalnya yang digunakan berbeda-beda dan alat tangkapnya pun juga berbeda-beda namun yang paling dominan adalah gilnet serta payang dan dogol yang masih termasuk ke dalam buka tarik selanjutnya dari kelompok ikan yang bersal sendiri hampir sama dengan kelompok ikan pelagi dimana setiap jenis ikan ini memiliki jenis kapal dan alat tangkap yang berbeda-beda yang paling dominan yaitu gilnet payang, dogol maupun pancing berikut adalah visualisasi dari jenis kapal dan alat penangkapan ikan yang menandogol cantrang dan payang adalah alat tangkap yang sebenarnya termasuk dalam buka tarik dan penggunaannya ini dilarang oleh pemerintah untuk analisis proyeksi perikanan tangkap sendiri dari kelompok ikan pelagi hasil tangkapan dominan di tahun 2039 yaitu adalah ikan selar komo dengan jumlah 7.793 ton sedangkan untuk kelompok ikan demersal yaitu adalah ikan kuniran dengan hasil 14.807 ton dan untuk biota lain yaitu adalah rajungan dengan hasil 3.643 ton di tahun 2039 bagaimana agar proyeksi di tahun 2039 ini dapat tercapai yang pertama yaitu adalah terus menerapkan kebijakan pelanggaran-pelanggaran di bidang perikanan yang kedua memperbaiki kualitas lingkungan laut dan yang ketiga yaitu adalah penjagaan kerusakan lingkungan yang dilakukan secara lintas sektoral berdasarkan hasil analisis oceanografi diketahui bahwa budidaya kerang bersuai dengan peraikan kecamatan juru dan kecamatan tambah goyo dan jenis kerang yang sesuai yaitu adalah kerang hijau dan kerang abalone dengan beberapa metode budidaya yang dapat digunakan kecuali dengan KJA karena tidak sesuai nah yang pertama kita masuk ke analisis dekat ancaman dimana parameter yang diambil dari perkabian BMP nomor 22 tahun 2012 jambang harus keperlahan vegetasi dan seterusnya dengan kondisi yang sudah tertera dalam kabel dengan bobot yang sudah tertera dan super perhitungannya dikutsasi dengan bobot dengan indeks yang dihasilkan adalah 1,85 atau membeli kerang tanan sedang masalahnya untuk analisis tingkat kapasitas untuk seluruh pencana komponennya sama dimana juga diambil dari PNPB per KPNPB nomor 2 tahun 2012 dimana hasil analisisnya disini diketahui bahwa wilayah perencanaan tersebut tergolong dalam level sedang akan memiliki tersendal level 3 dengan indeks kapasitas 2 dengan komponen yang sudah ada di tabel misalnya kita masuk ke analisis kerantanan tingkat kerantanan yang dibagi menjadi 4 ada kerantanan sosial fisik, lingkungan dan juga ekonomi yang pertama ada kerantanan sosial dengan parameter yang diambil juga dari PNPB dengan parameter kepadatan penduduk dan kelompok kerantan dimana data inputnya ada kelompok kerantan lalu disini ada jumlah perhitungan dari kepadatan penduduk dan juga kelompok kerantan dengan nilai yang sudah tertera dengan dan indeks 2 untuk kepadatan penduduk dan kelompok kerantan masing-masing 1 nah dari hasil skornya pada tabel di atas yang tadi dihasilkan bahwa indeks kerantanan sosial ini menghasilkan indeks kerantanan 1,6 dengan kerantanan sedang selanjutnya masuk ke analisis kerantanan fisik dimana fisik ini parameter yang ada aroma, fasilitas umum dan fasilitas kritis dengan perhitungan potensi kerugiannya yang dihasilkan dari luas lahan dikalikan dengan harga lahan memiliki nilai yang semuanya termasuk kelas tinggi dan indeks yang menghasilkan nilai 3 dengan kerantanan tinggi untuk analisis lingkungan dimana disini parameter yang ada 5 yakni hutan lindung alam, mutan bakau, manruf, smak blok, dan narawa namun untuk dalam nilai percanaan kami hanya hutan mangrove dan rawa dengan luas 56 m untuk mangrove dan 4,4 sektor untuk rawa dan dihasilkan skor seperti yang ada di tabel dengan indeks 1,3 yang berarti kerantanan lingkungan ada dalam kerantanan yang rendah lalu untuk kerantanan ekonomi dihasilkan dari scoring sektor BRB dan lahan produktif dengan perhitungan nilai kerugian juga dimana menghasilkan skor yang tinggi dengan indeks 3 atau kerantanan yang tinggi untuk kota serunya menghasilkan kerantanan dijumlakan dengan sebelumnya dikalikin sesuai membuat masing-masing untuk sosial dikalikan 20% fisik dikalikan 25% ekonomi 25% dan lingkungan 10% dan jumlah totalnya adalah 2,27 lalu masuk ke dalam analisis reiko bencana dimana disini dihitung berdasarkan pemosokan analisis reiko bencana dan berdasarkan perhitungannya dihasilkan nilai 2,09 sehingga dapat disimulkan bahwa bila percanaan kami memiliki tingkat resiko bencana kelembang ekstrim dan operasi yang sedang nah ini untuk peta bayanya sudah sesuai dengan hasil dari analisis tadi dimana ini dari data analis dengan mayoritas berapa di tingkat rendah dan tingkat sedang lalu untuk peta kerantanannya memang sebagian besar ada di tingkat yang tinggi dan sebagian kecil ada di tingkat sedang dan rendah dan untuk peta resikonya juga sesuai dengan rata-rata ada di tingkat yang rendah dan juga di tingkat sedang untuk orang-orang yang sosial sendiri ini yang mendukung dimana menghitungnya itu berdasarkan standar nasional Indonesia dan tata cara perencanaan lingkungan pembangunan di perkotaan dimana kebutuhan jumlah sarana ini itu dihitung dengan menghitung jumlah penduduk tahun 40 dibagi jumlah penduduk pendukung berdasarkan SNI nah untuk peratas pendidikan sendiri berdasarkan jumlah penduduk sekolah bahwa 20 tahun mendatang bahwa 2020 itu udah mencukupi kebutuhannya kecuali SMA dimana yang belum terpenuhi adalah 2 unit sedangkan 20 tahun mendatang itu kebutuhannya juga sama sehingga perlu ada penambahan SMA sebanyak 2 unit itu peta jangkauan pelayanan SD bisa dilihat sendiri bahwa ada beberapa kelurahan yang belum terpenuhi belum terlayani kemudian ini adalah peta jangkauan pelayanan SMP juga sama ada beberapa kelurahan yang belum terlayani kemudian ini SMA dimana hanya ada 1 buah jadi masih banyak sekali kelurahan yang belum terlayani sehingga perlu adanya penambahan unit sebanyak 2 unit kualitas kesehatan sendiri ini keunturan 2020 itu jumlah existingnya itu sudah memenuhi kebutuhan sedangkan 20 tahun mendatang berdasarkan jumlah penduduk itu juga sudah memenuhi kebutuhan sehingga tidak perlu adanya penambahan unit ini adalah jangkauan pelayanan puskesmas dimana masih banyak juga kelurahan yang belum terlayani kemudian ini adalah jangkauan pelayanan puskesmas pembantu sama juga banyak kelurahan yang belum terlayani kemudian ini adalah jangkauan pelayanan apotik sama seperti sebelumnya itu masih banyak juga kelurahan-kelurahan yang belum terlayani nah untuk fasilitas pelabadan sendiri itu ada masjid warga dimana jumlah existingnya berjumlah 39 dan jumlah seharusnya adalah 41 unit sehingga belum terpenuhi 2 unit sehingga 20 tahun mendatang itu sama juga jumlah seharusnya adalah 41 unit sehingga perlu adanya penambahan masjid sebanyak 2 unit nah ini adalah peta jangkauan pelayanan masjid di wilayah perencanaan kemudian untuk selana pemasaran ikan sendiri itu ada pasar dimana berdasarkan SNI pasar ini harus bisa melayani 30 ribu jiwa penduduk nah untuk tahun 2020 sendiri itu pasar di wilayah perencanaan sudah ada 3 sedangkan jumlah seharusnya juga harusnya ada 3 sehingga semua tertinggal tidak perlu adanya penambahan unit 20 tahun mendatang juga jumlah seharusnya itu adalah 3 unit sedangkan jumlah sehingga juga sudah memiliki 3 unit sehingga tidak perlu adanya penambahan unit jangkauan dermaga minimalnya itu adalah 50 meter dengan kolam minus 10 meter sehingga perlu adanya penambahan dermaga sepanjang 50 meter untuk penambahan luas TPI-nya sendiri ini berdasarkan literatur didapatkan rumus seperti yang ada di presentasi bahwasannya proyeksi jumlah pelayanan tahun 1939 itu naik menjadi 42 ribu ton per tahun sehingga perlu adanya penambahan luas TPI seluas 1.900 meter persegi kemudian untuk sarana industri pengalaman ikan itu ada industri pengalaman ikan sendiri dimana berdasarkan literatur berdasarkan skala industri yaitu rumah tangga kecil sedang besar dengan kapasitas produksi masing-masing ini didapatkan bahwa berdasarkan proyeksi produksi perikanan tahun 1939 itu adalah 41.984 dengan permintaan bahan baku industri eksisting itu 20.100 ton sehingga masih tersisa produksi perikanan 21.484 ton sehingga perlu adanya proyeksi penambahan industri sebanyak 6 industri besar nah untuk cold storage sendiri dimana di wilayah pancaran itu masing-masing industri itu memiliki cold storage sehingga karena adanya penambahan industri perlu adanya penambahan cold storage sebanyak 6 buah untuk analisis kesesuaian pelabuhan khusus itu berdasarkan kemenfub nomor 53 itu ada variable pelayanan dan teknik dimana sudah dijelaskan di TPP masing-masing pelayanan dan tekniknya nah untuk pelabuhan khusus di wilayah pencarian sendiri itu ada pelabuhan semen dimana berdasarkan variable pelayanan tekniknya ini sendiri itu semua sesuai sama apa yang tertera di Kepmenhub pelabuhan petrochemical ini juga sama yaitu sesuai namun di pelabuhan petrochemical ini tidak memiliki dermaga sehingga perlu adanya penambahan dermaga sepanjang 70 meter sesuai dengan variable teknis Kepmenhub untuk pelabuhan tanjung awal-awal sendiri juga sama itu juga sesuai namun untuk bobot kapal panjang dermaga dan juga panjang dermaga ini pelabuhan tanjung awal-awal tidak memiliki namun pelabuhan tanjung awal-awal itu memiliki fasilitas berupa jetty sepanjang 193 x 25 meter breakwater kolam labu serta revendment panjang 930 sehingga perlu adanya tindakan lebih lanjut agar variable teknis itu sesuai dengan Kepmenhub FBNP sendiri atau sana bantuan navigasi pelayaran bahwa di wilayah perencanaan ini cuma ada 5 dimana 3 itu di Paliwantan yang awal-awal dan 2 itu di Pelabuhan Semana Indonesia sedangkan Kampuswal ini berdasarkan Kepmenhub itu penting untuk keselamatan kapal saat bertambat atau saat berlayar sehingga perlu adanya penambahan minimal-minimalnya 1 di tiap-tiap pelabuhan lalu berdasarkan RTRW dan juga mega proyek Tuban bahwasannya ada penambahan pelabuhan bahwasannya akan ada penambahan pelabuhan kilaminya Pertamina sehingga juga perlu adanya penambahan selamu suar misalkan analisis OSEANU bahwa wilayah perencanaan ini cocok untuk dijadikan sana budidaya kerang untuk mendukung industri maritim dalam kegiatan bahari sehingga infrastruktur yang perlu disediakan itu adalah keramba untuk budidaya kerang ini sendiri nah kerang yang cocok di wilayah perencanaan itu adalah kerang hijau dan kerang abalone untuk serana kegiatan konservasi berdasarkan analisis ekosistem bahwasannya wilayah perencanaan ini cocok untuk rehabilitasi terumbu karang dimana paling cocok itu digunakan dengan mentol di transplantasi karang transplantasi karang ini itu dilakukan dengan tujuan pemulihan terumbu karang yang telah rusak dilakukan dengan memindahkan kotongan karang hidup dari terumbu karang yang kondisinya masih baik ke lokasi terumbu karang telah rusak dengan lokasi pengambilan bibit sekitar terumbu karang yang telah rusak tersebut nah, serana-serana yang dibutuhkan menurut KKP itu adalah bak penampungan serana transportasi darat atau laut peralatan teknis transplantasi peralatan untuk pembersihan atau perawatan dan monitoring peralatan selam rak atau manjur transplantasi jaring tali pengikat dan juga kabel tis untuk peralatan sendiri itu ada jaringan refleks dimana proyeksinya itu digunakan dengan standar pelayan PLN untuk masing-masing masing-masing kebutuhan seperti rumah tangga industri fasos fasilitas perkantoran penerangan jalan dan juga cadangan adalah jumlah proyeksi kebutuhan listrik di wilayah pencahan tahun 1940 yaitu sebanyak 30.197,52 terlokot untuk jaringan air bersih sendiri itu juga dibagi tiga itu kebutuhan domestik non-domestik dan kebocoran atau kehilangan air ini juga berdasarkan SNI dimana proyeksi kebutuhan air tahun 1940 itu sebanyak 36.531.580,8 untuk kebutuhan harian maksimum untuk kebutuhan harian rata-rata itu 31.766.592 liter nah untuk jaringan telekomunikasi sendiri ini itu juga berdasarkan SNI dengan memperhatikan standar sebagai berikut butuhan proyeksinya itu dibagi dua yaitu perumahan dan non-perumahan dengan masing-masing katuan sambungan 417.309 untuk perumahan dengan distribusi poin unit dengan distribusi poin itu 264 unit rumah kabel minimal 58 unit dengan rumah kabel maksimal 35 unit untuk perumahan sedangkan non-perumahan sendiri itu untuk katuan sambungan 432.7 distribusi unitnya 541 unit rumah kabelnya 15 unit minimal dan maksimal itu 9 unit nah untuk jaringan jalan sendiri ini ada beberapa yang belum sesuai seperti kolektor sekunder dan lokal sekunder untuk jaringan arteri PMR sendiri ini sudah sesuai namun yang belum sesuai ini adalah jalan kolektor sekunder dan juga lokal sekunder dimana berarti perlu adanya tindakan lebih lanjut untuk memenuhi kriteria dari standar kesesuaian masing-masing fungsi jalan masuk pada analisis pemanfaatan ruang yang pertama ada analisis perubahan penggunaan lahan jadi analisis ini didapatkan dengan melihat pola ruang 2008 dengan pola ruang existing di 2020 jadi ini peta pola ruang 2008 hasilnya adalah bisa dilihat secara langsung jadi jika dikategorikan secara umum terdapat beberapa jenis penggunaan lahan yang berubah cukup signifikan antara luas 2008 dan luas 2020 diantaranya kenaikan kawasan permukiman kemudian industri perdagangan kemudian ada zona PLTU juga yang termasuk industri perdagangan kemudian ada beberapa lahan yang mengalami penurunan diantaranya ini adalah lahan tak terbangun yang mengalami penurunan dikarenakan ya tentunya ada pembangunan industri dan kawasan permukiman diantaranya itu ada persawahan, tambak perkubunan rawa, hutan produksi selanjutnya ada pertambahan lahan baru yaitu lahan pertambangan seluas 557 hektare jadi dominasi secara umumnya itu kenaikan penggunaan lahan itu didominasi oleh industri perdagangan yaitu naik sekitar kurang lebih 800 hektare kemudian penurunan tertinggi dialami oleh perkebunan dimana perkebunan mengalami penurunan kurang lebih sebanyak 3000 hektare secara detailnya bisa dilihat pada tabel yang diatas terdapat penggunaan lahan yang berubah beserta luasnya sebagai contoh hutan produksi menjadi pertambangan yaitu seluas 45 ya sebanyak 45 hektare kemudian bisa dilihat seterusnya ke bawah jadi ini peta perubahan penggunaan lahan tadi yang merah itu beberapa penggunaan lahan yang berubah antara tahun 2008 sampai tahun 2020 selanjutnya masuk analisis kedua yaitu analisis kesesuaian lahan dimana didapatkan yaitu analisis yang membandingkan kemampuan lahan atau hasil AKL-nya dengan data penggunaan lahan existingnya kemudian nanti dilihat kira-kira apakah ada lahan yang sesuai atau tidak sesuai pada wilayah perencanaan didapatkan AKL kemampuan pengembangan agak tinggi yaitu masuk pada kelas D dengan kisaran nilai 109 sampai 125 nah pada kemampuan lahan pengembangan agak tinggi ini itu terdapat beberapa kriteria arahan pengembangannya berdasarkan PU nomor 20 KRTM 2007 untuk kawasan pengembangan agak tinggi secara garis besar itu terdapat proporsi lahan yang lahan terbangun dan tidak terbangun itu 75% banding 25% kemudian lahan yang diperbolehkan seperti hutan lindung hutan produksi kawasan perumahan kemudian dan lain-lainnya kemudian yang bersyarat kawasan perumahan dengan keberatan tinggi kemudian ada industri dan perdagangan tetapi bersyarat ini bakal akan sesuai apabila memenuhi syarat seperti misalnya kalau kawasan industri ada penggunaan ipal terpadu kemudian kegiatan industri itu non limbah B3 kemudian kita lihat pada wilayah perencanaan jadi secara keseluruhan penggunaan lahan pada wilayah perencanaan yaitu tahun 2020 itu masih sesuai semuanya sesuai pada pada AKLnya jadi dengan AKL agak tinggi itu penggunaan lahannya masih sesuai semua misalnya tadi pada industri dan perdagangan kita katakan sendiri industri perdagangan di Kabupaten Tuban itu masuk pada kelas sedang dan tinggi dianggap sesuai karena kenapa terdapat pengelolaan ipal mandiri jadi ipalnya sudah terpadu dan kami anggap sesuai begitu pula pada penggunaan lahan lainnya hutan produksi perkebunan pertambangan yang dianggap masih sesuai analisis selanjutnya itu ada analisis konflik pemanfaatan ruang dimana analisis konflik pemanfaatan ruang ini membandingkan pola ruang assisting dengan dengan pola ruang di tahun 2032 atau pola ruang rencananya yaitu rencana pada RTRW Kabupaten Tuban jika dilihat secara kasama terdapat beberapa perubahan yang cukup signifikan pada penggunaan lahan permukimannya mari kita lihat kira-kira apakah sesuai dengan RTRW atau belum nah pada peta konflik pemanfaatan masih terdapat konflik lahan ternyata yaitu bisa dilihat titik merahnya menyebar pada lahan industri dan pergudangan dalam hal ini adalah lahan PLTU Tanjung Awar-Awar kemudian ada lahan pertambangan juga nah secara detailnya beberapa konflik lahan tersebut pada tabel ini dapat dilihat yaitu ada tahap 2 ini merupakan lahan penggunaan assisting kemudian tahap 4 ini adalah rencana di tahun 2032 tadi salah satu konflik lahan yang terjadi yaitu lahan pertambangan dimana lahan pertambangan ini seharusnya apabila mengikuti RTRW itu nantinya di tahap 4 atau di 2032 akan direncanakan sebagai lahan lahan produksi tetapi pada kenyataannya sudah ada pertambangan yang dibangun di sana jadi menurut kami ini adalah salah satu konflik lahan kemudian begitu pula yang lainnya industri perdagangan pergudangan sudah terbangun padahal rencananya adalah sebagai lahan cadangan permukiman seperti itu kemudian secara umum tetapi semuanya masih selanjutnya selanjutnya ada analisis potensi dan masalah dimana terdapat beberapa potensi yaitu terdapat tren pengembangan industri yang baik dan terus meningkat sehingga mendukung terciptanya perkembangan industri maritim ke depannya kemudian kawasan pesisir kabupaten memiliki potensi pengembangan kegiatan ekonomi seperti potensi objek wisata dan potensi perikanan tangkap karena terhadap pesisir laut yang belum dimanfaatkan atau masih kosong kemudian kawasan pesisir masih mempunyai potensi perikanan yang cukup besar dan sangat menunjang perikanan laut seperti adanya tempat pelerangan ikan di gelandang gede kemudian dan selanjutnya terdapat masalah yang pertama belum sesuai penggunaan lahan dengan rencana RTRO yang telah direncanakan dengan masih adanya penggunaan lahan kemudian ada PPI yang belum dikeluarkan secara optimal dalam segi penggunaan lahannya kemudian terdapat perkembangan permukiman yang terasa kami rasa cukup lamban dilihat dari terwujud belum terwujudnya banyak rencana permukiman jadi permukiman dianggap cukup lamban isu potensi sumber daya pesisir isu potensi sumber daya pesisir diambil dari aspek ekosistem yang mana di wilayah perencanaan kondisi tutupan karang kurang dari 25% yang artinya rusak kerusakan ini dikarenakan pembangunan pelabuhan dan dermaga untuk industri hasil analisis menunjukkan bahwa 95% kondisi terumbuk karang cocok untuk direhabilitasi hal ini menjadi isu dikarenakan pembangunan pelabuhan dan industri ke depan bisa mengganggu ekosistem matri meski telah direhabilitasi selanjutnya kita masuk ke isu strategis terkait isu benjana alam atau isu benjana akibat inakan manusia di mana isu kebenjanaan secara umur yang terjadi di wilayah kami adalah yang pertanyaan di masyarakat yang belum mengahami tentang pendidikan kebenjanaan apabila kita lihat pendidikasinya hal ini yang diselaskan dalam data BPBD Kepantian Beban yang memang belum adanya pendidikan tentang kebenjanaan yang berlangsung secara komprehensif yang kedua bangunan pantai tidak terencana dengan baik bangunan pantai yang terencana dengan baik ini ditambah lagi dengan penambangan material pantai yang sering terjadi secara ilegal dan juga masih banyak masyarakat sekitar pesisir yang suka membuang sampah sembarangan lalu yang ketiga perkenaan masyarakat lebih tinggi dengan dampak keterbatasan selanjutnya dan pesanan terkait kebenjanaan lalu yang keempat ada pemasangan tanah bahaya secara dini atau early warning system yang terbatas jemblahnya begitu juga merekwator yang belum seluruhnya ada di sepanjang aris pantai dan yang kelima yang terakhir ada penangkat sub-besar pantai akibat muatan industri desidensi besar yang sering jatuh ke laut yang menyebabkan hasil dilakukan reklamasi secara berkala yang itu akan menyebabkan banyaknya waktu dan juga biaya yang harus dikeluarkan isu reklamasi pantai sebagian besar dari garis pantai di Kecamatan Juno Tababoyo mengalami kemajuan garis pantai yang disebabkan oleh reklamasi dengan sengaja maupun tidak ataupun sedimentasi yang legal maupun ilegal selain reklamasi yang berasal dari izin pemerintah ternyata ketika di lapangan ditemui pula banyak reklamasi ilegal yang dilakukan oleh masyarakat setempat kemajuan garis pantai ini juga disebabkan oleh sedimentasi khususnya di dekat pertemuan laut dan sungai isu ini sangat penting sebab dalam menjalankan industri maritim diperlukan tempat bersandar tapal dengan kedalaman yang dalam khususnya bagi kapal-kapal yang bermuatan besar jika reklamasi ini terus berlanjut khususnya yang ilegal dikhawatirkan kapal-kapal yang mulanya bisa bersandar harus mencari lokasi lain selain itu dengan adanya reklamasi dimungkinkan pula mengganggu ekosistem pesisir pantai yang padahal pada pesisir-pesisir pantai itu ada banyak potensi yang bisa digali isu abrasi pantai pada Kecamatan Juno Tambaboyo ternyata terdapat beberapa kawasan yang mengalami kemunduran garis pantai disebabkan oleh abrasi saat dilihat lagi kawasan mengalami abrasi itu memang kebanyakan tidak dilindungi oleh apapun contohnya mangrove jurnal karya Marita Ika Josiwedawati mengatakan abrasi ini juga disebabkan oleh genangan akibat penemuanan sea level rise selain itu adanya kegiatan manusia juga memperparah seperti adanya penambangan pasir reklamasi pembangunan dan maga dan semua itu akan meningkatkan potensi akan abrasi isu ini sangat penting sebab berarti ada ancaman kerusakan terhadap hilangan tanah karena genangan dari erusi pantai ternyata akibat dari abrasi yang telah dibahas sebelumnya timpulah fenomena intrusi air laut pada air tanah hal ini terbukti pada penelitian yang sama yaitu dari Ibu Ika bahwa intrusi air laut ke air tanah pada tingkat sedang terjadi pada daerah-daerah mengalami penggenangan dan kemunduran pantai lebih panjang berdasarkan peta sebarang nilai DHL yang ada di wilayah Tawakwoyo dan sebagian jenuh terlihat bahwa air tanah agak payau pada akwifat dangkal isu ini sangat penting sebab air merupakan sumber kehidupan dari masyarakat dan air memiliki peranan yang sangat penting khususnya dalam irigasi dan kehidupan sehari-hari selanjutnya isu konflik memanfaatan dan konflik kewenangan mengenai pemanfaatan ruang yang pertama ada aktivitas maupun jumlah orang yang ingin memanfaatkan sumber daya wilayah pesisir makin meningkat kemudian terjadi perubahan karakter pola permukiman akibat berkembangnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat kemudian pembangunan pola permukiman berkembang secara sporadik dan kurang terencana kemudian terjadi tumpang tinggi pengelolaan dan pemanfaatan pesisir antar sektor sesuai kepentingan masing-masing terdapat pemanfaatan nilai pesisir yang tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukan kemudian estetika pantai hilang karena pola pembangunan yang membelakangi pantai serta adanya pembangunan dan pantai sekian presentasi dari kelompok kami semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati